Selamat malam Mas Fasis Selamat malam Sudah lama tinggal di Gunung Kidul Kayaknya belum ya Sejak pandemi ini ya Tinggal pelambiasan ya Karena gak ada gayaan Oke yang jelas Mas Fasis ini Asli Gunung Kidul Sekarang tinggal di jalur wisata Yang sangat padat Padat rame jalannya depan rumahnya ya Makanya dia sering pergi ke luar rumah Karena jeleh nonton bis Jadi Mas Fasis ini Memulai dulu SMM ya Dari SMM Kita sudah sering dengar dulu perform Perkusi Fasis Waktu itu gedung kesenian dulu itu Waktu zaman 2004 kalau gak salah Itu Bnya namanya Casper ya Ya kalau grup di kampus Namanya Casper Kelompok Studio Perkusi Kelompok Studio Perkusi Pernah pokoknya perform di gedung kesenian Itu tahun 2004 sama Eko Balung Konser masternya Erwin Futawa saat itu Berarti saya nonton konsernya itu Konser masternya Jadi pemimpin biola di Mengakui kelingan loh Biar wasis Apa yang meyakini Wasis Meyakini Perkusi atau drum Bisa menjadi Pilihan hidup Termasuk Dalam bidang ekonomi Waktu kecil akrab sama gamelan Sama jadilan Seneng klotean juga Sejak kecil juga Oh sering disenengi guru nih ya berarti Seneng kelas klotean gitu Disenengi Bu Marty ya Oh SMP 1 Bu Marty Samp 1 Samp 1 ya Oh iya jadi Di keluarga juga Seneng ya Dengan Kesenian Tutuk-tutuk gitu Iya antalalah akrab sama Kesenian dari kecil Keluarga juga Suka tapi Tapi misalnya mas ini Ada keluarga yang tidak akrab Dengan seni Tidak ada sejarah seninya Itu kira-kira menurut mas wasis Sepengetahuan dengan ilmu Yang mas wasis punya Apakah memungkinkan Misalnya saya Basicnya Apa Orang tua saya Misalnya Youtuber gitu kan Gak bisa Bermusik Bu Mulat Iya Semua orang Kalau saya meyakini Bisa bermain perkusi Oh iya Karena kalau Saya memaknai perkusi itu Dia sudah ada di dalam Tubuh manusia Kayak Denyut nadi Detak jantung Itu Sudah perkusi Sumber bunyi Sebenarnya kita diberi Kemampuan yang sama Diberi gift yang sama Tinggal kita Mau menggali atau enggak Oh iya Benar sekali Denyut nadi Berarti saya sering Redak-dak Itu pernyang Pernyang gitu Terdak-dak Wayai tanggal Terdak Temponya kan jadi Kur 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 Oh iya Dan pastikan Kita akrab dengan Budaya klote Dulu jaman kecil Atau jaman SD Toklik itu ya Ya itu juga Kejelok-lesuk Banyak di Gunung Kidul ini Hal-hal yang sifatnya Bebunyian tentang perkusi Oh iya Sudah melakukan Apa istilahnya Explore Explorasi Gunung Kidul Tentang perkusi Ya kemarin Yang paling Intens ke Reading Gubeng sih Reading Gubeng itu Di Bejerjo Di Ngawen 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 Yang apa Memainkannya itu Pakai Pring Yang ada yang Rindingnya itu Manfaatkan resonansi Di rongga ini Terus kalau materialnya Dari Bambu Nah Gubengnya itu pun Juga dari Bambu Setelah kemarin Melancing album Equal Iya Album Equal Bisa didapatkan Di greg-greg digital Spotify dan lain-lain Iya betul Di Spotify iTunes Dan segala macem Oke Dan juga Founder dari Dramar Guyuk Yogyakarta Ya kebetulan Kebetulan Dan sudah Sudah merilis album ketiga Sudah merilis album ketiga Jadi ketika para drummer Berkumpul Kan biasanya dia Terima kasih Para drummer itu kan Identik yang di belakang Iya Vokalis Ngiringi Gitaris Solo Apa Manse Ampli Iya Sekarang drummer Diexpose Iya Dramar diexpose Dan kita sudah Bikin tiga album Tiga album Ya di album kedua Itu ada karenanya Sekidok Ketika tidak dengan Sekidoknya Nah Karena Carlo Cikustik Ketika tidak dengan Cikustiknya Oke Bagaimana wasis Dari Gunung Kidul Membangun jaringan Bisa seluas ini Di tahun itu Pernah Seperti apa Dulu istilahnya Dinyak Wong 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 Dengan karya Begitu kita bisa Buat karya Langsung Mingkem Dan kemarin Juga sempat Melakukan pameran Equal Exposition Yaitu Drummer Berkolaborasi Dengan Gerak Dan Visual juga Jadi Itu ceritanya Berawal dari album Equal itu Terus aku mencoba Untuk Mempresentasikannya Tapi gimana ya Cara Mempresentasikan musik Dengan cara yang berbeda Terus muncul Pameran Aku meminjam Disiplin dari seni rupa Exhibition kan Berkolaborasi Iya Terus masa Sedangkal itu Cuman alat dipamerkan Artwork dipamerkan Mulai tak gali lagi Bunyinya Karena musik itu kan Esensinya bunyi Bunyi yang diorganisir Bunyi yang ditata Maka disitu Aku install 12 speaker Kayak Suram di bioskop itu Jadi Orang masuk ke dalam itu Pengalamannya kayak Masuk ke dalam bioskop Nah ternyata masih gak terima lagi Bagaimana ketika ini Dikoneksikan sama Visual mapping Jadi bunyi itu Audio itu Digambar Iya Bukan digambar Bunyi itu Menggerakkan visual Jadi kayak trigger Jadi bunyi Orang-orang Nanti keluarnya Warna ini Bunyi snare Nanti keluarnya warna itu Orang tekan Masih gak terima lagi Trigger Tak konekin ke Lighting LED Masih tambah lagi Iya jadi Lighting LED-nya itu Mengikuti rhythm Yang ada di komposisi saya Itu yang ngeragati Selapa Kayak gitu Itu Sak jani Buka itu Rakyat Iya Iya Ngerati-nya itu mungkin 100 juta loh 100 juta Dengan bagaimana Kamu Merayu Dalam tanda petik Sponsor-sponsor itu Apa yang Benefit yang mereka Dapatkan apa Untungnya Saya dari tahun 2002 Itu Terus Sering main Sering Apa istilahnya Berkoneksi dengan Banyak orang Baik orang yang Di stage Ataupun yang di backstage Intinya berjaring Sambatan Sambatan Nuduh Iya Karena ketika aku disambatnya Itu juga Nah Jadi Itulah buahnya The power of sambatan Itu ternyata Bisa bermanfaat juga Kalau kita bisa Manage dengan baik Nah Dan balik ke karya tadi Itu masih gak terima lagi Masih gak terima lagi Tak gabungin Tak cemplungin Performing art Mas Luka Dengan waktu gunungnya Segala macem Terus teman-teman Praginagong Teman-teman Freekisyo Dari Isi Itu ikut Merespon itu Oke Dan sempat dilirik Media Luar negeri juga Betul Dari Timespecific.com Itu dari USA Terus yang baru-baru ini Arteidolia Itu juga dari New York Oh Di running Beritanya disana Dan setelah itu Kalau audionya Juga sempat di preview Di salah satu platform Media di Inggris Dia jurnalis dari Slovakia Cuman bermukimnya Di Inggris Oh ngekos Di Inggris Tapi dia di Inggris Membuat media itu Proyek yang Akan datang Yang mau dilakukan Katanya mau bikin Film dokumenter Di Gunung Gidil Mantica Tapi nunggu sponsor Dan kelihatannya Sponsor Sambil kita Panggilkan Yang Ini kan tadi Sudah kita ceritakan Dramnya Asli dari Gunung Gidil Kita akan undang Ini yang bikin Langsung ya Biar ngobrol Mas Agung Ginanjar South Mountain Drum Craft Ini drum Yang dipakai Mas Masis Mas Agung Datang dari Semak Semak Dari hutan Bunter Masih jauh ya Oh ini Mas Agung Koyok kerap Ketemu Rumah Sakit Sen pegawai RSUD Tapi bisa bikin drum Silahkan Mas Agung Ginanjar Ini salah satu Pembuat Dan Mas Agung Suka bikin drum Tapi Mengaku Tidak bisa Main drum Betul Mas Agung Mas Agung Awal mulanya Kok bisa Bikin ini Apa Yang memotivasi Kamu Kok Pengen-pengennya Bikin drum Di Gunung Gidil Ya Slow Slow Ya sangat Mendasar Sekali ya Gunung Gidil Dulu Pendidikan formalnya Keperawatan Perawatan Merawat Akper Akademi Perawatan Pengedraman Perawatan Perawatan Oh iya Enggak Maksudnya Ini kan Luar biasa SMDC itu Saya denger Di teman Nasional itu kan Sudah Diperhitungkan Ini Ceritanya bagaimana Kok Dari Gidil Pasar Bisa sampai Ke mana-mana Ini Ada cerita Gimana Awal mulanya Kok terbersih Pengen Gawai drum Ya karena Saya Tidak bisa Main drum Terus Terus Saya pengen Latihan gitu Terus Harganya Mahal Mahal itu Kisaran berapa Berapa waktu itu Waktu itu 5 juta Ya 5 Bukan Saya tak pengen Ini 50 juta 50 juta Sampai sekarang Mahal berarti Sampai sekarang Mahal Tapi Ini Itu Tapi Karena Enggak punya Uang Terus Kok Susah Besennya Waktu itu kan Di Saya Order Di Amerika Waktu itu Karena Sosoan Masnya Tahun Berapa itu Tahun 2010 2010 Enggak kok Ke Amerika Neng Ngericek Kan ada Waktu itu Adanya Disitu Oh 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 Ya Tahu Saya Terus Makhlar Drenven Ini Sdfc 2010 Pesen di Amerika Secara Online Ya Berarti Online Terus Akhir Kita Orderan Waktu itu Terus Ditanyain Alamatnya Mana Alamannya Saya Di Ini Pak Ketik Wanosari Gunung Kidul Indonesia Indonesia Kita Enggak bisa Kirim ke Indonesia Karena Alasannya Blacklist Karena Blacklist Banyak Hacker Di Indonesia Kira Saya Hacker Saya Beneran Ini Mau Pesen Gak Kamu Sudara Gak Sudara Dimana Di Amerika Gak Punya Itu Adminnya Siapa Itu Toko Online Amerika Kok Tahu Saya Kok Ribet Banget Jadi Prosedurnya Sulit Rumit Terus Akhirnya Pengen Balas Dendam Bikin Sendiri Enggak Juga Masih Bancang Berarti Masih Modern Juga Di Indonesia Oke Dengan Spek Yang Sama Terus Enggak Ada Terus Akhirnya Terus Terus Habis Kontrak Terja Di Luar Jawa Itu Oke Pulang Kerumah Nganggur Nganggur Oh Saat Ya Ceritanya Terus Akhirnya Ya Coba Bikin Sendirilah Karena Ada Bahannya Di Indonesia Apa Yang Membuat Kamu Yakin Kok Kamu Bisa Bikin Sendiri Itu Nekat Ya Nekat Karena Pengen Punya Itu Ya Dengan Spek Yang Kamu Pesan Di Amerika Enggak Kemauan Yang Tinggi Oke Oke Terus Akhirnya Bikin Ya Jadi Jadi Bisa Oh Ya Oh Ya Pertama kali ketemu Sama Ketemu Wasis Kita skip dulu Dramar yang sudah Jadi ini Sudah dipakai Dramar siapa saja Ini berarti Yang Yang Saat Ini Pake Mas 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 Yoyok Sekidok Yoyok Sekidok Yoyok Terus Ari Eri Eks Kamti Ya Ari Hamza Terus Almarhum Oh Almarhum Bendi Oke Terus Siapa lagi Di Belanda Kayaknya pernah Ngirim Dua unit Atau Satu unit Sekarang Baru Ini Reorder Proses Untuk Ekspor Lagi Ekspor Ke Belanda Oke Sebelumnya Sudah Pernah Cuman Ini Yang baru Proses Lagi Kalau dari Wasis Sendiri Menilai Produk Ini kan Mau gak Mau tetap Asli Gunung Gitu Dk Perdraman Apa Istimewanya South Mountain Drumcraft Ini Menurut Kamu Ya Kita Bisa Berkreasi Untuk Memilih Ukuran Custom Klinik 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 Di Kotak Kotak Besar Keuntungannya Ketika Custom Kita Bisa Memilih Ukuran Mau Yang Besar Yang Sedangan Atau Yang Kecil Buat Usia Kecil Katakanlah Drum kit Bisa Terus Terus Materialnya Kita Bisa Ngarani Oke Kebetulan Ginanjar Ini Buat Kayu Buat Akrilik Kalau yang Akrilik Lebih Fashionable Ketika Dia Ditembak Lighting Atau Dikreasi Dengan Lighting Segala Macem Itu Akan Lebih Hidup Ketika Di Panggung Untuk Fashion Kalau Untuk Apa Musikalitas Tutup Tutup Hanya Gimana Ya Udah Berani Kalau untuk Fabrik Sudah Berani Kebetulan Ini Membrayan Jelek Ini Males Ganti Tapi Kayunya Ini Sudah Berani Ditandingin Untuk Produk Produk Fabrik Maksudnya Itu Orang Malayu Apa 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 Ya Kalau Untuk Record Dia Standar Kayu Kuat Apa 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 Sound Bagus Jadi Bunyinya Bunyinya Sudah Sudah Belajar Tentang Kayu Sebelumnya Kan Akhir Dulu Ya Nah Terus Mengolah Kayu Itu Dia Juga Ternyata Ngulik Tentang Bagaimana Kayu Kualitas Yang Bagus Butuh Berapa Lama Agung Ginanjar Bereksperimen Menjadi Sebuah Drum Yang Layak Untuk Dipakai Teman-teman Drummer Saya Belajar Itu Mulai Mulai 2010 Itu Mulai Apa Ya Mulai Gagal Trial Error Itu Tahun 2010 Jadinya Yang Pasis Mau Pakai Itu Sekitar 2012 12 12 12 2 tahun 2 tahun Waktu itu Bud Bon Jovi Ya Waktu itu Itu Sudah Maksudnya Sudah Beberapa Kali Pertobaan Oke Dari sisi Marketing Bagaimana Memasarkan SMDC Ini Apakah Awalnya Itu Aku Enggak Berani Karena Pas Awalnya Ini Elek Banyak Tak Kritik Ternyata Eleknya Dari Sisi Apa Lak Nggak Kuat Maksudnya Besi-besinya Itu Ketika Dikencengin Oh Layak Nopo Gapang Gapang Terus Sampungannya Enggak Rapi Berarti Mas Fasis Itu Marketingnya Apa Ya Pokoknya Dulu Saya Kayaknya Di Ponosari Ada Drammer Masional Ya Drammer Bagus Lalu Kayaknya Bisa Di Djaluk Itulum The power Of sambatan Itu tadi Kalau Motivasi Saya Karena Ini Produk Gunung Gidul Oke Siap Kalau Menurut Mas Ginancar Sendiri Dram Ini Apa Produk Itu Bagus Enggak Tenanan Tenanan Tepat SMPC Gunung Gitu Aku Akan Memperagakan Sedikit Ketika Tidak Pakai Mic Karena Ketika Pakai Mic Pasti Ada Kompresi Atau Ada Bunyi Bunyi Yang Disitu Hilang Sekarang Mas Aku Pengen Coba Mic Dimatikan Di Mute Mic Ini Drum Tidak Pakai Mic Kek Kolabor Cikar Wajan Ini Loh Berani Yang Pungginya Jelas Pungginya Jelas Terima kasih Mas Wasis Mas Ginandar Dari SMDC Sukses Terus Semoga Terus Menginspirasi Dan juga Menebarkan Kebaikan Ke teman-teman Yang lainnya Juga Matur Terima kasih Besok Ketemu lagi Nanti akan Kita Undang Lagi Kesini Matur Nun Terima kasih Terima kasih.